1, 2, 3, 4, apa lagi? Apa lagi gini gaya-gaya lagi? Ya udah, 1, 2, 3, 4, mulai! Halo teman-teman Mas Bon. Halo teman-teman Mas Bon 007. Sekarang kita mau menuju Marsilien, Kota Batam. Simak ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share, and share. SIS! Selamat mengikuti perjalanan kami. Mana ada? Ada! Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Tadi emang 4 puci tengah dia. Nampak semua. Halo guys, sore ini kita akan menyelusuri jalan dari Tiban menuju Batam Center. Bersama channel Musbon 007. Ditemani oleh Bang WG. Selamat menikmati ya. Perjalanan kami. Perjalanan kami. Buat teman-teman yang pernah tinggal di Batam atau pernah bekerja di Batam dan kembali ke daerahnya masing-masing. Selamat bernostalgia. Jalan-jalan di Batam mungkin berbeda dengan saat kalian meninggalkan Batam ya. Sudah banyak perubahan dalam beberapa tahun ini. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian. Terutama yang punya memori di Batam ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Batam, ingin jalan-jalan ke Batam, berwisata ataupun ada keperluan ya. Semoga ini bisa menjadi referensi. Biasanya teman-teman yang mau nyebrang ke negara tetangga Singapura dan Malaysia biasanya mampir dulu ke Batam ya teman-teman ya. Bersama channel Musbon 007, Manada. Manada. Sekarang kita berada di jalan apa nih Kiai Musbon? Sekarang kita berada di jalan Tiban Center. Tiban Center ya teman-teman. Ya, sekarang kita menuju... Nama jalannya Gajah Mada kah? Jalan Gajah Mada, Tiban Center. Ini jalan Gajah Mada, teman-teman. Tiban Center, lokasinya. Mersi Tiban Temansari? Iya. Bagi teman-teman yang pernah tinggal. Baru keren nih ada suaranya, ketua. Gak bisa. Di Kota Batam. Inilah suasana terakhir. Yang bisa kami pantau. Sama-sama Musbon. Sudah ada Mori Kopi. Ini Batam tahun berapa nih? Adalah Kopi. Oke Musbon nih sekarang. Sekarang Batam tahun 2022. Oh, sama dengan daerah lain ya? Nah, masih sama. Terakhir dengan sama. Cuma, perkembangan Bata mungkin jauh lebih maju dibanding daerah yang lain yang pernah kita kunjungi. Ya, agak lebih cepat ya. Ya. Karena mungkin karena pulau-nya kecil ya. Pula-nya kecil juga berpengaruh dengan dekat dendara tetangga. Karena para investor, para turis lebih senang berlibur dan berbisnis di Kota Batam. Yap. Karena banyak kemendongan yang diberikan oleh para pemerintah Kota Batam. Ini Kiai Musbon kan profesinya selaku-pelaku usaha juga nih di Kota Batam nih. Nah, kondisi Batam di 2022 ya. Ini bagaimana menurut Kiai Musbon nih? Ada kesulitankah? Ada apa malah lebih bagus sekarang apa dulu ini ketuan? Kalau menurut pengamatan saya sebagai pelaku usaha di Kota Batam, dibandingkan tahun sebelumnya waktu awal muli pandemik, sekarang jauh lebih bagus. Karena bisa kita lihat di beberapa Kota Batam atau di beberapa sudut Kota Batam, baik yang ada di kawasan Sibiot, Kota Batam, itu ekonomi sudah mulai tumbuh. Nah, begitu juga para pelaku UKM. Dulu sampai Kota Batam sepi, awal-awal pandemik, sekarang kita bisa lihat semua sudah mulai rame dan normal kembali. Jadi, mudah-mudahan kondisi ini bisa lebih maju ke depannya. Kiai Musbon masuk ke Batam tahun berapa nih ketuan? Saya masuk ke Batam awal tahun 2000. Jadi, saya ke Batam itu berkat dorongan ajakan dari teman saya untuk mencari pekerjaan di Kota Batam. Sehingga setelah saya sampai di Batam, ekonomi di sini cukup bagus. Sehingga saya menetap di Batam dari tahun 2000 ya sampai sekarang. Artinya dari semenjak datang dari kampung, ada progres perkembangan ya? Luar biasa perkembangannya. Dulu waktu saya datang ke Batam, jalannya masih satu jalur. Tapi sekarang lihat rata semua hampir dua jalur. Asal dari mana nih Kiai Musbon? Saya aslinya dasang sebenarnya dari Aceh. Cuma saya juga lama merantau di Kota Medan. Oh gitu. Tapi karena kondisi ekonomi saat itu tahun 2000 kurang bagus ya, merantau di Batam. Nah, disinilah awal mulai kehidupan saya. Iya, iya. Sampai berumah tangga pun saya nggak akan di Batam. Ini kan Kiai Musbon ini kan boleh dikatakan cukup sukses nih dalam dunia usaha di Batam nih Kiai. Boleh nggak cerita awalnya dulu tuh bagaimana apakah langsung senang? Apakah dimulai dari susah morat marit? Pokoknya ya tragedi anak rantau pernah ngalamin nggak gitu? Kalau kita flashback ke belakang, kehidupan kita mungkin yang merantau ke Batam merata di awal tuh hampir sama. Kita pernah tinggal di Batam hanya numpang di rumah tetangga, di rumah saudara. Nah, dengan pekerjaan juga belum pasti. Mungkin dari akibat tidak pasien itu kita berpikir macam bagaimana saat-saat kita bisa sukses. Dan saya sini pernah melakukan pekerjaan mulai dari super taksi, kerja di perusahaan, sebagai operator. Pernah juga jadi salesman. Sampai akhirnya saya membuat sebuah perusahaan untuk meningkatkan karir saya. Biar saya juga sukses seperti teman-teman yang lain yang sudah ada sebelumnya di Kota Batam. Usaha-usaha dulu pernah apa aja yang dilakon ini? Sampai sekarang jadi orang sukses nih, Pak Gai. Dulu awal saya pernah ngerintis usaha pedagang kaki lima. Lebih dikenal UMKM. Itu dengan Bandrek Aceh. Mungkin kalau di Batam tidak asing lagi dengan Bandrek Aceh. Pasti rata-rata yang pernah di Batam tahu yang namanya Bandrek. Saya juga ada membuka usaha mie Aceh. Mie Aceh juga cukup dikenal. Iya, betul. Nah, setelah itu juga saya ada mengembangkan usaha buka warung ayam penyek. Banyak juga ya. Kuliner terus ya? Kuliner. Kalau bulan-bulan saya hobinya memasak. Setelah itu saya juga akan buka bakso. Yang mungkin orang Matam pernah dengar nama bakso beranak. Kita salah satu pemiliknya. Iya, iya, iya. Itulah beberapa usaha yang pernah kita lakukan di Batam. Dan sampai sekarang kita sudah fokus sebagai rekanan daripada pemerintah. Ada beberapa rekanan yang kita kerjakan. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah ya. From zero to hero berarti ya. Yes. Pak Kiai ya. Ini anak muda harus dicontoh. Anak-anak muda perantauan sekali melangkah pantang surut mundur ke belakang. Harus ada perbaikan. Harus dicontoh nih, Kiai Musbon nih. Anak muda dari Aceh datang gak bawa apa-apa ya? Bawa bekal gak? Bawa baju badan. Bawa bekal warisan dari kampung. Buat modal di Batam. Rata-rata yang datang merantau biasanya cuma modal pakaian di Batam. Eh di Batam, di badan ya. Modal keberanian. Kalaupun bawa ijasa paling membawa ijasa tamat SMA, SMK, seperti itu. Nah tapi Kiai Musbon ini luar biasa ini. Berangkat dengan hanya membawa ijasa SMA. Sekarang udah nambah dua ijasa lagi ya? Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah menyelesaikan pendidikan sampai S2. Nah tuh ya teman-teman ya. Spiritnya juga harus di... Tambah lagi sekarang jadi YouTuber lagi ya kan? Ini adalah bisnis baru saya yang diajak dan disupport oleh teman saya bernama Bapak Haji Gunawan. Bersama Warna Grafika. Iya, iya, iya. Saya akan mencoba aprofisi baru. Semoga saya juga bisa berhasil seperti teman-teman yang sudah duluan. Iya, amin. Ya sebenarnya YouTube ini awalnya kebanyakan orang itu iseng-iseng berhadiah. Tapi kemudian ada yang iseng-iseng berhadiah. Ada yang kemudian dari iseng terus bosan mati. Dan ada juga dari iseng-iseng malah jadi pekerjaan utama gitu. Karena di YouTube ini saya rasa cukup menyenangkan jalan-jalan. Nyalakan kamera HP. Ya nggak. Kegiatan apapun nyalakan kegiatan HP. Nggak usah dipikirkan. Ada yang nonton atau... Nggak ada yang nonton. Kita nggak usah pedulikan itu. Karena... Kegiatan kita senang. Iya. Pertama, kesenangan kita kan setidaknya terpenuhi. Hobi kita terpenuhi. Yang kedua, dokumentasi. Ya, angkat aja. Lagi ngerekam. Lagi di rumah Bumiri. Di rumah Bumiri. Lihat aja itu betul lagi udah jalan kaki di situ. Kami udah ngusah... Betul serius ngapin sameng. Saya pernah bohong. Kalau Pak Haji ya. Pak Haji Unawan ya bohong. Saya kan nggak. Saya kalau ngomong ke rumah ya ke rumah. Bareng sama dia lah. Tadirnya ke Marsilia dulu. Mau ganti ban mobil. Karena Bumiri udah naikpon. Ya udah langsung kembang Bumiri dulu. Ini udah dibuat sama laptop sekalian nih. Oke. Yuk. Sip. Oke. Saya pasti percaya kan ya. Saya nggak pernah bohong. Kalau belum ke rumah ya. Ke rumah. Dan ada Pak Haji. Ya, 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 ya. Nah, ini kita dimana nih Pak Kei sekarang nih Pak Kei? Oh ya, sekarang kita sudah sampai di Lampu Merah Simpang Jam Kota Batam. Kebetulan tahun yang lalu baru dibikin jalan yang sangat-sangat bagus. Jalan layang. Playoper kata orang Batam. Tapi lebih terkenal dengan namanya Jalan Laluan Madani. Kenapa dibikin Laluan Madani? Itu ada sejarahnya. Karena di Kota Batam adalah kota yang dikenal dengan Melayunya. Maka diberilah namanya Laluan Madani. Nah, cobalah para sahabat, para teman-teman yang ada di luar sana. Inilah kota Batam yang begitu pesat kemajuannya. Jadi, ini menjadi sebuah referensi buat teman-teman yang di luar. Nontonlah channel Musbon 007. Karena kita akan mengupas tuntas semua yang terjadi di Kota Batam. Iya. Itu Pak Haji. Betul sekali. Ternyata sangat bagus sekali Pak Kei. Nah, Laluan Madani. Memberikan reporting untuk jalan di Batam ini ya teman-teman ya. Boleh juga jadi penyiar ternyata Pak Kei ini ya. Penyiar radio ya. Nah, teman-teman ya. Jadi, memang jadah wajadah apabila engkau bersungguh-sungguh. Allah pasti mengabulkannya. Iya, gitu ya teman-teman ya. Pasti ada jalan. Nah, betul. Jadi, apapun pekerjaannya, kalau kitanya sungguh-sungguh serius, pasti akan ada hasilnya. Allah pasti membantunya. Iya. Kalau teman-teman misalnya menjadi konten kreator, jadi mau jadi YouTuber, tapi tidak serius, hasilnya tidak akan serius juga. Nggak, saya jemput Mary. Oh, dia nyusul. Nggak apa. Nggak sana, lulus. Mana? Oh, lulus. Kita ngambil bantuan dulu, Pak. Iya, iya, iya. Nanti rumahnya ada dikambil bantuan. Aku pula lagi. Iya, iya, siap, 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 siap. Rupanya kita jalan sejauh ini hanya 14 menit. dikambil bantuan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah ruku pembangunan juga cukup pesat berkembangnya yang telah dibangun oleh para pihak investor atau swasta sehingga memang kota batam sangat dimenati oleh para investor yang ada di luar kota batam untuk melemparkan usaha disini ini sungai panas namanya ya sungai panas ya pak kalau hiburan di kota batam ini apa aja nih kalau di kota batam kalau hiburannya sih cukup banyak kalau saya tahu baik hiburan yang outdoor indoor juga sangat banyak apalagi sekarang pembangunan apartemen, perhotelan, kawasan perisota pantai sedang giat-giatnya dibangun oleh para pihak swasta dan pemerintah supaya setiap orang yang datang ke batam pasti akan kembali lagi kesini karena apa kota batam itu sangat indah sangat bagus dan sangat nyaman buat para tamu-tamu yang dari luar gitu ini suasana sekarang suara sore sore ya waktu menunjukkan pukul 4 lewat 10 menit langit cerah terang ya langit cerah terang kebetulan hari ini kota batam cuaca berawan hmm hmm mana ya? tadi kuning dulu gitu ok 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 sebang ok 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 ekor ok bahan saya katterm ak ok kan dah aku 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 Terima kasih. 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 matahari jadi silau silau kamera pun berubah kemana? terus aja 1 second selamat menikmati 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 Gak laku kayaknya ini motor ya Sepeda listrik juga Jual sepeda sekarang Mas Halo bos Kita jual ban mobil bekas gak? Yang 275 ada gak jual kita? Saya mau beli ban bekas Bukan jual ban bekas ya? Bukan Saya ngambil nomor di marketplace Siapa bingung juga saya Enggak Saya mau beli ban, butuh ban Mobil saya lagi butuh ban Ukuran 275 Per 75 Per 75 RR16 Gak ada ya? Gak ada Oke, terima kasih ya Tanya, dari mana? Ini rokoknya Mana? Pandawa lah ya Pandawa kayaknya Pandawa kayaknya Pandawa kayaknya ada tukang ban gitu ya Pandawa? Pandawa deket kita Nah ada ban besar Tukang padang itu bang? Gak ada ya? Si Yohindri kan? Sini rumah sih Ya apa ini? Pandawa nggak? Yang prima Pendawa Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.